Pungutan bagi wisatawan asing direncanakan untuk diberlakukan tahun 2024 mendatang. Masyarakat berharap hasilnya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk melestarikan budaya Bali. Wacana pungutan wisatawan asing yang akan diberlakukan pada 2024 kini menjadi sorotan masyarakat. Berbagai pandangan diungkapkan warga. Terkait pungutan ini penggunaannya disebutkan akan fokus pada dua hal yaitu penanganan sampah serta pelestarian budaya. Penanganan sampah akan menjadi fokus penggunaan dari dana yang dihasilkan dari pungutan wisatawan asing. Hal ini dilakukan karena wisatawan asing yang datang ke Bali selama berlibur tentu menghasilkan sampah yang harus dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan bau maupun merusak lingkungan yang berimbas pada kenyamanan berwisata jika tidak ditangani dengan baik. Adanya wacana ini sejumlah netizen memberikan komentarnya di akun Facebook at Bali Post di mana hasil pungutan nanti sebaiknya digunakan untuk infrastruktur pariwisata, ciptakan destinasi wisata dan hibahkan ke desa adat untuk kegiatan adat dan budaya karena adat dan budaya yang membuat pariwisata Bali maju. KMB Bali Post melaporkan. Terima kasih telah menonton!